kalau sedulur papat kelima pancer itu ada yang bilang kakang kawa adi-adi-ari tapi sebenarnya kalau kita pahami sedulur papat kelima pancer itu cahaya ya jadi nur cahayanya itu ada warna merah ada warna kuning ada warna hijau dan ada warna putih nanti cahaya-cahaya itu ada satu yang bisa menyerupai wujud kita, jadi seperti sodara kembar bisa menjadi sodara kembar jadi bukan empat-empatnya jadi sodara kembar kita tapi satu yang menjadi sodara kembar itu disebut dengan sodara lahir itu nah sodara lahir ini nanti dia bisa membantu kita dalam hal satu pengobatan bisa juga membantu kita dalam syiar jadi kita harus libatkan beliau yang kirim al-fatihah lalu kita kasih makan ewan zikir segala macam biasanya kalau semakin banyak kita berzikir sodara lahir ini akan aktif makanya nanti ada yang sakti gitu ya tanpa aji-aji itu karena ada sodara lahir itu yang membantu dia itu itu yang sudah ada nah itu ada doa-doa tertentu atau amalan-amalan tertentu yang bisa memanggil atau mengaktifkan dari sodara lahir ini jadi itu menurut saya dan itu disebut dengan nanti yang akan mengantarkan kita kepada yang disebut kesejatian jadi ilmu sejati itu nanti adalah dari sodara lahir ini jadi kalau kita ingin mengenalkan kita kita harus mengenal diri kita dulu untuk mengenal diri kita ini harus ketemu dulu sama yang namanya sedul 445 pancer itu yang 4 sinar tadi dan yang selanjutnya kembali kita itu tapi itu akan mengantarkan kita untuk mengenal Allah mungkin itu saja selamat menikmati